manajemen waktunya gitu secara kita mungkin banyak kan dari mahasiswa dari DSRTM ini sambil kerja juga gitu kuliah juga tentunya ini harus mengatur bener-bener lah waktunya waktu ya baik itu pembagian kuliah kerja atau mengerjakan tugasnya Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi Excellent Moral Profesional Assalamualaikum Wr. Wb Salam Jumpa dengan FA Podcast STTM Cilengsi Teman-teman yang berbahagia kita jumpa lagi nih malam ini kita akan ketemu dengan anak muda toko mahasiswa toko mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi memiliki kapasitas yang cukup baik sehingga dipilih oleh teman-temannya menjadi presiden badan eksekutif mahasiswa BEM Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi teman-teman ingin tahu gak sejauh mana sih apa sih yang diprogram oleh BEM ke depan terus bagaimana kuliah disini di Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi apa sih kesan-kesan apa sih yang ingin dia sampaikan dalam situasi kondisi pandemik saat ini baik teman-teman kita temui pada malam hari ini toko muda mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi Presiden badan eksekutif mahasiswa Assalamualaikum Mas Yusron Waalaikumsalam Apa kabar Alhamdulillah sehat Pak Sehat ya Cerah Ya Pada malam hari ini kita mau bincang-bincang nih tentang BEM badan eksekutif mahasiswa mungkin Mas Yusron bisa cerita banyak nih ya tentang badan eksekutif mahasiswa itu apa sih Mas Ya terima kasih Pak Firman atas sambutannya dan atas undangannya badan eksekutif mahasiswa ini adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang ada pada kampus-kampus tentunya juga ini mungkin menjadi sebuah media untuk mahasiswa-mahasiswa menampung ide-nya menampung gagasannya untuk menjadi sebuah kegiatan di kampus itu sendiri Pak Ya jadi satu sarana atau tempat mahasiswa berorganisasi mengembangkan bakatnya membangun pemikirannya sebagai mahasiswa sebagai anak muda kemudian juga bisa bersilah pendapat satu sama lain memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk masing-masing membangun individu-individu teman-teman sekalian nah mas Yusran badan eksekutif mahasiswa sekolah tinggi teknologi Muhammadiyah Celengsi tentu punya program ya tentunya punya program sampai nanti berakhir tahun berapa kira-kira untuk masa jabatan sampai tahun 2021 2021 ya apa tuh di program yang sudah ada program untuk terkait program ini mungkin kita sedikit evaluasi ke belakang ya pak jadi saya melihat ini untuk kegiatan di internal kita atau untuk mahasiswa ini masih bisa dibilang minim pak jadi mungkin untuk yang semoga aja insyaallah untuk kepemimpinan saya tentunya saya harap banyak lah kegiatan untuk kemahasiswaan di kampus kita ini pak ya tentunya mungkin sedikit-sedikit contoh program kerjanya atau program-programnya itu mungkin kita mau banyakin acara-acara seminar atau acara-acara diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa ataupun mungkin yang langkah besarnya insyaallah kita juga mau pak untuk menjalin kerjasama dengan kampus lain gitu walaupun sebelumnya memang sudah terjalin karena mungkin saya lihat agak sedikit vakum jadi tidak terlihat lagi pak untuk kerjasama iya macam seperti itu pak atau mungkin apa namanya kita buat acara seminar bareng atau acara-acara kolaborasi bareng research bareng semua-semua yang nanti untuk tugas akhir apa segala macam saya kira bagus program yang bagus untuk mahasiswa untuk mempersiapkan diri dari awal research bareng tugas bareng kemudian kuliah lapangan bareng terus kemudian pengabdian masyarakat bareng kenapa tidak kita bisa bekerja sama dengan kampus lain dengan universitas lain tapi juga kita juga bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita nah teman-teman sekalian BEM ini pasti ya mahasiswa isinya adalah mahasiswa dan mahasiswi ya tentu mereka pada saat ini program yang ingin menjadi target itu apa mas ya yang mungkin secara garis besar yang menjadi targetnya itu ya ini sih pak mungkin terkait untuk pengalaman untuk menjadi aktif di kampus kita di kampus kita ini pak dan mungkin juga untuk menjadi bahan untuk akreditasi dari kampus itu sendiri pak yang saya pikirkan tuh nah dari situ mungkin nanti juga akan bermanfaat pak dari pengalaman-pengalaman yang ada di organisasi untuk kedepannya bagi mahasiswa yang lain pak berarti menambah pengalaman bagi mahasiswa di dalam berorganisasi bagaimana mengorganisir satu ya organisasi yang nanti bisa diterapkan di mungkin di pekerjaan di bergaul di masyarakat nah itu sangat bermanfaat memang di organisasi karena tanpa organisasi sulit rasanya kita untuk bisa bergaul dengan yang lain baik di lingkungan maupun di perguruan tinggi yang lain nah sementara ini kan ini lagi penama pandemi terus apa namanya kuliah kita dari terus masuk disini Mas Yusran angkatan berapa sih? saya angkatan masuknya ini tahun 2018 pak 2018 Mas Yusran berarti sudah 4 semester ya? 5 pak 5 semester teman-teman sekalian ya kayakpun 5 semester udah punya pacar belum? gak cuan belum? gak apa gak ada belum 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 loh beneran belum berarti nanti ada kesempatan mau jadi sarjana kok ya jadi bagaimana nih mahasiswa mahasiswa apa mesikapi atau menghadapi ujian berat sekarang pandemi dengan kuliah daring ini bagaimana mas? ya mungkin saya pribadi atau mewakili teman-teman juga yang mungkin kurang lebihnya merasakan ya pak untuk proses kuliah kita ini secara daring mungkin bagi jurusan teknik ya pak terutama ini bisa dibilang sangat merepotkan lah atau sangat sulit lah gitu karena ada beberapa mata kuliah yang sekiranya kita tuh memang harus diadakan praktek gitu ataupun yang terkait hitung-hitungan itu menurut saya pribadi secara online itu sangat sulit pak nah tapi alhamdulillah dari pihak kampus pun memaklumi hal tersebut ya pak jadi dari kebijakan pemerintah pun bahwasannya memang kuliah yang bersih ada si apa namanya prakteknya itu masih diperbolehkan gitu nah itu menurut saya sebuah langkah yang sangat bijak dari pemerintah dan dari kampus juga walaupun mungkin tidak sesering dulu ya pak tidak sesering sebelum pandemi sebelum pandemi itu bisa dikatakan ya kita interaksi dengan dosen ini sangat maksimal sangat banyak interaksi dengan dosen tentunya penyerapan ilmunya juga berbeda gitu dibandingkan dengan yang daring ini gitu cuman alhamdulillah dari pihak kampus dan pemerintah juga udah support semaksimal mungkin gitu pak menurut saya udah sangat bagus lah insyaallah ya nah jadi teman-teman dan walaupun dalam kondisi pandemik tetap memang kita daring terus mahasiswa harus bisa untuk menerima itu dan melakukan itu dalam perkulian memang sebenarnya masa perkulian di teknik ya terutama jurusan teknik ini sulit memang apalagi daring itu apa namanya hitung-hitungan itu itu harus benar-benar dijelaskan secara detail tapi ada ada cara memang ada cara baik dosen maupun mahasiswa nanti apa namanya bisa bertanya-jawab dan si dosen bisa menjelaskan sejelas-jelasnya baik itu melalui video maupun melalui digital-digital yang ada sekarang yang bisa dilakukan sebenarnya nah podcast kita ini juga bisa untuk menjelaskan itu memberikan kuliah secara langsung online ya atau juga direkam kemudian diberikan kepada mahasiswa untuk menjelaskannya saya kira peran dosen juga sangat apa nama dominan sangat mungkin untuk menjelaskan kepada mahasiswa supaya mahasiswa bisa juga tertolong dengan kondisi seperti saat ini nah ini saya kira kalau ujian bagaimana sekarang lagi musim ujian kalau ujian ini kan sistemnya kita sudah digitalisasi iya untuk kayaknya lebih praktis ya lebih praktis ya pak tentunya ya pak karena mungkin dari oh iya mas masih usun teknik informatika ya ya betul pak mantis jadi jadi proses uas yang digital ini atau daring ini tentunya ya kita artinya kita menjalankan hukum yang berlaku ya dan juga tentunya sangat membantu gitu jadi biasanya teman-teman kita yang ada penasib itu nah itu biasanya masih ada toleransi dari dosen pak nah gitu jadi gak harus mengikuti ujian susulan tapi tinggal bagaimana kita komunikasi dengan dosennya pak itu mungkin kelebihannya disitu menurut saya jadi teman-teman yang bekerja misalnya pas ujian kena sip 2 sip ini ya waktu itu nanti ada kebijakan sendiri dari dosennya untuk ujian itu nah ini teman-teman ya jadi tidak ada halangan walaupun mereka bekerja ya tetap bisa ujian tetap bisa melaksanakan ujian dalam kondisi pandemik ini karena memang di sekolah tinggi teknologi Muhammadiyah Celengsi ini sudah dengan sistem digitalisasi dari mulai apa namanya ujian daftar kemudian juga pada saat apa namanya pendaftaran ujian kemudian apa namanya untuk pembayaran untuk kemudian semua sudah dengan sistem digitalisasi sehingga jauh sebenarnya lebih mempermudah mahasiswa ya untuk ke arah sana nah mungkin mas Yusron masih enggak kira-kira sekarang ini kan kita mahasiswa agak apa namanya terfokus dengan kuliah kerja ya terus kemudian aktivitas akhirnya apa sedikit berkurang dengan adanya kondisi pandemik sekarang ini karena kita sulit untuk berkumpul ya untuk melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan di luar nah ini yang saya kira apa kalau sekarang untuk berkumpul untuk berkomunikasi dengan mahasiswa sesama teman sesama BEM bagaimana ya mungkin kalau untuk sesama BEM atau biasa kita ngadain rapat itu cara daring Pak itu cara daring tentu online juga Pak tentunya rapat ini yang dilaksanakan secara daring ini tentu pasti punya sisi baiknya atau sisi negatifnya Pak ya mungkin sisi baiknya efisiensi waktu jarak tempuh mungkin atau berkaitan dengan kos perjalanan mungkin apa ya ya menurut saya hal negatifnya itu ya kita manusia ya Pak mungkin makhluk sosial Pak jadi interaksi secara langsungnya ini kurang gitu nah itu yang menurut saya sih jadi sisi negatifnya kalau rapat udah gitu yang jadi masalah juga ya kadang-kadang kita ada kendala faktor jaringan internet itu sangat mengganggu itu sangat mengganggu Pak kegiatan apapun baik kuliah ataupun ya rapat-rapat ya organisasi lah apa namanya kan sudah dari 2018 ya betul terus kesan apa yang masih usren apa namanya prorek kuliah di CTM Cilengsi ini apa ya tentunya yang udah pasti nambah pengalaman nambah teman wawasan kesan-kesan terbaiknya itu ya tentunya juga secara gak langsung kita jadi membentuk ini Pak apa namanya manajemen waktunya gitu secara kita mungkin banyakkan dari mahasiswa dari di CTM ini sambil kerja juga gitu kuliah juga tentunya ini harus mengatur bener-bener lah waktunya baik itu pembagian kuliah kerja atau mengerjakan tugasnya itu sih menurut saya apalagi ditambah mahasiswa yang ikut-ikut organisasi itu Pak itu harus di olah lagi waktunya itu harus mengatur secara super ketat harus betul-betul mengatur yang sebaiknya adalah kita yang mengatur waktu bukan waktu yang mengatur kita jadi seberapapun sibuknya kita tapi harus bisa mengatur itu itu kesan terus kemudian ada kesan-kesan lain dengan teman terus apa namanya CTM Cilengsi ini kan sudah cukup lama sudah cukup terkenal sebenarnya sudah 16 tahun cukup terkenal di perusahaan-perusahaan maupun di lingkungan apa nama Cilengsi sendiri ya nah mungkin pernah tahu waktu dengar dari teman-teman kalau saya tahunya ini tahu dari mana ya dari dulu teman-teman kerja juga ada memang beberapa lulusan disini atau kuliah disini Pak oh iya tentu dan juga informasi dari kakak saya kakak saya kebetulan sebelumnya sekolahnya disini Pak di SMA Muhammadiyah ini jadi kurang lebihnya tahu lah tahu ya masih terbanyak yang diperoleh ya sebagai mungkin apa namanya closing statement dari Mas Yustron ya untuk nanti mengakhir program ini apa yang Mas Yustron ingin sampaikan baik kepada teman-teman teman-teman terus kepada institusi kepada mungkin dosen mungkin apa segala macam apa yang ingin disampaikan silakan ya mungkin terutama untuk teman-teman ya teman-teman satu perjuangan kita yang kuliah sambil kerja tentunya tetap semangat kerjanya tetap semangat kuliahnya di masa pandemi ini tentunya kita harus tetap jaga protokol kesehatannya dan jaga kesehatan kita nah tentunya ini juga sangat penting ya untuk kedepannya kita dan tentunya mungkin jangan sungkan untuk investasi waktu dalam belajar tentunya untuk instansi-instansi juga saya harapkan tentunya kita bisa bekerjasama dengan baik itu Pak dan mungkin membuat program-program yang tentunya sangat bermanfaat untuk orang banyak itu sih yang sekarang ini kan kita memang harus apa namanya aktif harus inovasi harus inovatif sehingga kita harus mengejar mengejar baik di lingkungan maupun di perusahaan-perusahaan yang ada ya bagaimana caranya nah coba deh teman-teman ya kalau teman-teman yang sekarang lagi kepoin kita berdua ini ya coba deh ya teman-teman sekalian ya korek ikuti terus nih informasi dari STTM Celengsi sungguh mahasiswa-mahasiswa STTM Celengsi ini sangat ketat di dalam mengatur waktu mereka harus kuliah mereka harus ujian mereka harus bekerja juga mereka juga harus membagi waktu kegiatan umur organisasi dan ini sangat padat ya teman-teman sekalian belajar banyak bagaimana berinteraksi di kehidupan kampus karena kampus adalah pencetak-pencetak generasi masa yang akan datang masa yang akan datang akan dipegang oleh generasi muda oleh karena itu teman-teman sekalian jangan lupa selalu ikuti terus podcast sekolah tinggi tekong Muhammad Celengsi terima kasih mas Yuson atas kehadirannya sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati